Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak kelas 7 semuanya Dari ini dan beberapa kesempatan Gepang kita akan belajar Bersama saya Bernitia Svatnani Mengenai Grafik hubungan kalor Dengan perubahan wujud dan suhu benda Seperti apa? Perhatikan grafik berikut Grafik ini adalah grafik yang menghubungkan Antara kalor dengan perubahan suhu Dan perubahan wujud benda Yang pertama Garis ke atas Atau garis vertikal ini adalah Menunjukkan perubahan suhu Sedangkan yang vertikal ini Adalah perubahan kalornya Yang pertama Ada terjadi perubahan suhu Yaitu sebuah es dengan suhu 10 derajat celcius Ketika dipanaskan Itu suhunya akan naik sampai ke 0 derajat celcius Pada 0 derajat celcius Sampai beberapa saat Itu akan mengalami perubahan bentuk Yaitu dari Padat menjadi cair Mencair atau mencair Selanjutnya Selanjutnya Pada K3 Itu adalah Mengalami kenaikan suhu lagi Yaitu dari 0 derajat celcius Sampai ke suhu 100 derajat celcius Atau sampai Menudih Selanjutnya Yang keempat Yaitu keempat Keterangannya K1 Dan K3 Itu adalah Proses perubahan suhu Dari Mulai negatif 10 derajat celcius Sampai 0 derajat celcius Dan dari 0 derajat celcius Sampai ke 100 derajat celcius Kemudian K2 Dan K4 Itu adalah Proses perubahan hujud Yaitu dari Proses rupa mencair Untuk K2 Dan rupa menguap Untuk K4 Jadi pada grafik ini Ketika grafik itu Naik Walaupun turun Tentu ini Semua yang ada di grafik itu Naik Atau bisa nanti Grafiknya turun Itu adalah Proses Terjadi perubahan suhu Apabila grafik itu Menunjukkan Nilai yang mendatar Maka dia ada Perubahan hujud Nah berikut adalah Rumus dari masing-masing Nilai K K yang pertama K yang pertama K yang pertama K yang pertama K itu adalah Mengenai perubahan suhu Kalor yang terjadi Pada perubahan suhu Antara 10 derajat celcius Atau 0 derajat celcius Sampai ke 0 derajat celcius M disini adalah Masa dari S Karena masih bentuknya Berupa S Kemudian C nya adalah Kalor jenis S Kemudian Delta T Merupakan Perubahan suhu Dari suhu Yang akhir Dikurangi dengan suhu Yang awal Selanjutnya Yang mendatar Yaitu K2 Terjadinya Proses perubahan hujud Maka Yang digunakan adalah Masa S Dikalikan Kalor Lebur S Selanjutnya Yang ketiga Kimika Itu juga ada Perubahan suhu lagi Yaitu M M M M Air Kemudian C Kalor jenis Air Diltrata Perubahan suhu Dari suhu Akhirnya Dikurangi dengan suhu Awalnya Kemudian Yang terakhir Yang terakhir yaitu K4 Berupa Proses ketika Menguap Jadi M Air Dikalikan Kalor Wap Air Seperti Itu K Itu adalah Besarnya Kalor Satuannya adalah Joule Kemudian M Itu adalah Masa zat dalam bentuk kilogram Kemudian C itu kalor jenisnya yaitu Joule Per kilogram derajat celsius Diltrata Itu adalah Perubahan suhu L itu Kalor lebur S Dan U Itu adalah Kalor kuat air Coba Setelah kita pelajari Rumusnya Kita ada Contoh soal Atau penerapan soal Mengenai grafik Soalnya Adalah Perhatikan Grafik Ini Es sebanyak 8 kilogram Yang mula-mula bersuhu Min 10 derajat celsius Dipanaskan Hingga suhunya 100 derajat celsius Sehingga Semuanya Menjadi kuat air Jika kalor jenis es Adalah 2.100 Joule Per kilogram Derajat celsius Dan kalor lebur es Adalah 336.000 Joule Per kilogram Kalor jenis air Adalah 4.200 Joule Kilogram Per derajat celsius Dan kalor uap air Adalah 2.260.000 Joule Per kilogram Berapakah Banyaknya kalor Yang dibunuhkan Untuk menguapkan Seluruh es tersebut Jadi Kalor yang digunakan Adalah Dari Ki-1 Ki-2 Ki-3 Sampai Ki-4 Dari Jadi Di awal sini Sampai ke sini Itu adalah Kalor yang diperlukan Untuk menguapkan Seluruh es tersebut Jadi Setiap grafik yang naik Datar atau turun itu Mengandung satu ki Yang berbeda Maka Jawabnya adalah Dengan Banyaknya kalor yang diperlukan Untuk menguapkan seluruh es S Adalah Ki-1 Ditambah ke-2 Ditambah ke-3 Ditambah ke-4 Ki-1 Adalah Masa es Dikalikan Kalor jenis es Dikalikan Delta T S Jadi Perubahan suhu Dari 10 Kemudian Masa es Dikalikan Kalor lembur es Yang ketiga Ki-3 Rumusnya Masa air Dikalikan Kalor jenis air Dikalikan Perubahan suhu air Ditambah Dengan Ki-4 Yaitu Masa air Dikalikan Kalor uap Air Kalian nanti tinggal Masukkan Angka-angka yang tepat Pada Rumusnya Kemudian Hasil yang diperoleh Pada ke-4 Ki-1 Adalah 268.000 Joule Ki-2 Adalah 2.088 Joule Kemudian Ki-3 Adalah 3.360.000 Joule Kemudian Yang ke-4 Adalah 18.080.000 Joule Totalnya Adalah 24.296.000 Joule Atau 24.296.000 Joule Itu adalah Cara Mencari Ki-total Mulai dari Ketika dia Bentuknya S Sampai Berubah menjadi Kuap semuanya Seperti itu Selanjutnya Setelah Kita belajar Grafik Kita akan belajar Mengenai Asas Black Asas Black Berbunyi Pada Percampuran Dua Zat Banyaknya Kalor yang dilepas Zat yang suhunya Lebih tinggi Sama dengan Banyaknya Kalor yang diterima Zat yang suhunya Lebih rendah Pada Asas Black Berlaku Yang pertama adalah Jika dua benda Dengan suhu berbeda Dicampurkan Maka benda yang lebih Panas akan memberikan Kalor kepada Benda yang lebih Dingin Sehingga suhu Yang kedua Yaitu Jumlah kalor yang diserap Oleh benda yang dingin Sama dengan Jumlah kalor yang dilepaskan Oleh benda yang panas Secara matematis Asas Black Bisa dituliskan Sebagai berikut Ki lepas Besarnya Ki lepas Sama dengan Besarnya Kalor Terima Kalor yang diterima Jadi kita jabarkan Ki lepas yaitu M1 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 Kali Kali DLT Sebagai DLT Sama dengan M2 J2 DLT 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 T1 DLT 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 masa benda untuk benda kedua yang sukunya lebih rendah atau lebih dingin kemudian C1 adalah kalor jenis benda 1, C2 adalah kalor jenis benda 2, TA adalah temperatur akhir atau suhu campuran terakhir, T1 yaitu suhu awal benda 1, T2 adalah suhu awal benda 2. Berikut adalah contoh soal penerapan dan soal yang menggunakan asas flek. Air panas bermasa 100 gram dan bersuhu 80 derajat Celcius dicampur dengan air bersuhu 20 derajat Celcius bermasa 200 gram. Berapakah suhu akhir hasil campuran tersebut jika kalor jenis air adalah 4200 per kilogram derajat Celcius berduanya berupa air berarti kalor jenisnya hanya satu yaitu 4200. Coba kita ketahui dulu M1nya yaitu 100 gram kita jadikan ke kilo dulu jangan langsung ke gram kita lihat dulu karena di sini adalah memakainya kalor jenisnya yaitu yang pakai kilogram satuannya maka harus kita bentuk lagi ke dalam kilogram 100 gram itu sama dengan 0,1 kilogram 200 gram untuk masa air yang berdua yaitu 0,2 kilogram T1 untuk itu 80 derajat Celcius T2 nya adalah 20 derajat Celcius dan C airnya adalah 4200.000 per kilogram. Kita lihat kita masukkan rumusnya yaitu ki lepas sama dengan ki terima kita masukkan rumusnya yaitu M1 dikalikan C1 dikalikan Delta T sama dengan M2 dikalikan C2 dikalikan Delta T dikurangi T akhir sama dengan M2 dikalikan C2 dikurangi T2 karena suhu T akhir itu pasti lebih tinggi daripada suhu T2 nya tinggal kita substitusi angkanya karena keduanya adalah air maka C1 dan C2 itu adalah sama kita coret saja tinggal kita kalikan 0,1 kilogram kita kalikan 80 derajat Celcius hasilnya 8 derajat Celcius dikurangi 0,1 kilogram dikalikan MEN TA yaitu MEN 0,1 TA sama dengan 0,2 kilogram dikalikan TA adalah 0,2 TA dikurangi 0,2 kilogram dikalikan 20 derajat Celcius sama dengan 4 derajat Celcius tinggal kita samakan penyebutnya yang sama dipindah ke ruas kanan kemudian yang 4 derajat Celcius dipindah ke ruas kiri hasilnya 12 derajat Celcius sama dengan 0,3 T akhir jadi T akhir besarnya adalah 40 derajat Celcius jadi suhu akhir campuran adalah 40 derajat Celcius maaf ini 40 nah itu adalah contoh soal mengenai hubungan grafik dengan asas black sekian dari saya banyak salahnya mohon maaf semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh